Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan tiga hakim Mahkamah Konstitusi MK yang menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan perselisian hasil pemilihan umum PHPU menunjukkan sikap kenegarawanan. Hal tersebut disampaikan Ari dalam konferensi persusai MK memutuskan menolak permohonan PHPU 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi Senin 22 April. Ada pun hakim MK yang memiliki dissenting opinion yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arief Hidayat. Meskipun permohonan Timnas Amin ditolak, ia menilai Mahkamah Konstitusi telah menjalankan wawenang dan tidak hanya menjadi Mahkamah Kalkulator. Timnas Amin pun mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan PHPU dari Aris Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari kuasa hukum 01, bersyukur Alhamdulillah, ternyata di MK ini masih ada tiga hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawanannya. Jadi tadi kalau kita simak putusan dissenting opinion dari tiga hakim tersebut, betul-betul luar biasa, kajiannya dalam sekali, dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dalilkan selama ini sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Setelah proses persidangan PHPU, Timnas Amin berharap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dapat aktif menanggapi laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Shania Dinda, Afra Augusti, Kantor Berita Antara mewartakan. Kelurah Pungkarno, Jakun Apu adalah tidak berdasarkan menurut hukum.